Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan metro Tanjung Bunga Kamis Pagi. Akibat dari laka lantas tersebut, tiga orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia. Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan metro Tanjung Bunga, tepatnya di depan Trans Studio Mall Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kamis Pagi. Akibat dari laka lantas tersebut, tiga orang mengalami luka-luka dan satu orang meninggal dunia. Kanit Laka Polres Tabes Makassar AKP Kun Sudarwati mengatakan, kecelakaan tersebut melibatkan satu unit mobil Honda HR-V dan dua unit sepeda motor. Sementara Kabak Humas Polres Tabes Makassar AKP Lando KS mengungkapkan, identitas pengendara mobil Honda HR-V adalah seorang perempuan berinisial K, seorang PNS yang beralamat di Campagaya Tamasa juga lesong selatan Kabupaten Takalar. Ada pun pronologis kejadian berdasarkan keterangan saksi, kata Lando, yakni korban K saat itu baru saja mengantar istrinya bekerja di TSM. Namun tiba-tiba pengendara mobil K datang dari arah selatan. Mayat korban inisial N tiba di kamar jenazah Dokpol Rumah Sakit Bayangkara pukul 11.30 Wita. Sedangkan pengendara mobil K sementara mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Akademis Jauh Rimakassar. Tim Liputan, Selebes TV Tim Liputan, Selebes TV Terima kasih.